Tentara Israel dan militan Hezbollah saling baku tembak melintasi perbatasan sejak perang Israel dengan kelompok Palestina, Hamas dimulai. Institut Studi Keamanan Nasional INSS telah merilis penilaiannya terhadap persenjataan roket dan rudal Hezbollah terdiri dari tentara reguler dan cadangan yang diperkirakan berjumlah antara 50.000 dan 100.000 pejuang. Militan dari Lebanon ini disebut menerima dukungan eksternal dari aktivisya, termasuk dari negara-negara tetangga seperti Afghanistan, Pakistan, Syria, dan Irak INSS memperkirakan Hezbollah memiliki 150.000 hingga 200.000 roket. Kemudian senapan mesin ringan dan rudal, termasuk ratusan rudal yang sangat akurat dan destruktif. Hezbollah juga dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara C-802 berkualitas tinggi dari Tiongkok dan rudal Yahon dari Rusia. Selain itu, mereka memiliki rudal anti-tenkornet canggih yang mampu meluncurkan senjata area anti-personil presisi PLZM saat ini. Perang antara Hezbollah dan Israel semakin intensif. Namun, peluncuran sejauh ini hanya menargetkan wilayah terbatas, Hezbollah telah berjanji untuk meningkatkan serangah jika Israel memulai invasi darat ke jalur Gaza. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu memperingatkan Lebanon agar tidak membiarkan dirinya terseret ke dalam perang baru.